Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel masak ala ciwi catering Alhamdulillah hari ini sudah selesai pengerjaan rumah produksi dan para tukang Pak tukang ini setengah hari ini sudah selesai seperti ini ya kondisinya di depan rumah produksi kami ini yang terbaru ini masih berantakan ya karena di depan itu ada yang bangun ini rumah sejarahnya buat kos-kosan gitu ya Nah ini nanti setelah selesai nanti juga akan kita rapikan tinggal kita lihat yuk seperti apa rumah produksinya ini juga ada pelang baru namanya ciwi catering dapur produksi nah ini tapi kalau malam itu dia bisa nyala ya jadi sedikit estetik kemudian tadi sudah siapkan ada beberapa tempelan-tempelan yang biasa supaya orang membaca nah ini suasana di dalamnya seperti ini ya ini belum kita tata belum pindah rencananya satu minggu lagi pindahnya biar ini untuk ruang penataan caranya jadi kita kasih wallpaper supaya nanti itu kalau kita mau terproduk itu lebih bagus lebih kelihatan bersih estetik gitu ya terus kemudian yang di bagian sana itu nanti rencananya khusus untuk bikin roti dan snack ya khusus Dekri disini cuman ini offernya belum masuk ya karena memang belum pindahan disini kita ada dua loker karyawan untuk karyawan ini ada 12 pisi 12 pintu sesuai dengan jumlah karyawan kemudian kita lanjut ke sini ada ruang kerja kita lihat yuk di dalamnya nah seperti ini ini nanti disini ada meja komputer nih belum jadi nanti malam saya mau dikirim kemudian ini ada jendela nah teman-teman kalau mau tahu ya ini kenapa begini dari kemarin saya bikin taplak untuk prasmanan itu kan ada lebihannya ada lebihan kayaknya ini kita manfaatin tuh jadi jendela tirai seperti ini ya kemudian itu tempat istirahat saya nanti kalau apa namanya sudah capek bekerja ini dari bunga-bunga kamar dekorasi catrim ini tadinya karena di kamar jadi tidak saya bungkus tadinya tuh saya bungkus plastik ya supaya enggak kena debu tapi karena di kamar nih saya rasa aman ya jadi bagus untuk hiasan juga di kamar di kamar mandi saya ini nah di atasnya ini saya kasih atap ini ya plafon divisi kenapa disini dibuat nyaman supaya saya tuh betah disini ya jadi kerja serasa dirumah begitu oke kita keluar lagi yuk talia terus ini ada paktifan sudah siap-siap untuk mau pulang ini udah perawatannya dari masakan dari ketiwi catering tuh enak sekali nah ya pelananya juga bagus Alhamdulillah tiap hari dikasih rokok minumannya juga es jadi seger kopi juga ada gitu ya Alhamdulillah temen-temen ini udah senang sekali disini ya ini pekerjaan udah selesai sudah finishing tinggal pindahkan kapan ini belum ditemukan sama Mbak Cini kayak gitu saya mengucapkan terima kasih ya Pak Amun maaf sudah ada apa ya yang kata-kata atau penyajian yang enggak bertenang saya juga terima kasih sudah membuatkan rumah produksi yang sangat cantik maksudnya sesuai dengan ini yang saya juga begitu saya sebagai lidernya ya sebagai apa namanya eh komandan itu komandanya ya juga mengucapkan terima kasih juga atas layanannya tiap hari itu sama-sama sekarang kita menuju ke Mas Arief ini pas makasih ya Allah saya lebih ya makasih jika ada salah-salahnya kami minta maaf sama-sama Mbak jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan mohon maaf sama-sama ini Mas Sentai juga makasih mahas bantuannya ya Mas ini caranya untuk meja penataan ini kami tambah ya ada tiga yang dirumah juga ada tiga nanti tinggal disambung aja terus kemudian ini juga saya nambah ada kompor dua ini kompor dua ini kita bikin standis dan ada ini apa background belakang tuh supaya enggak mengenai dindingnya enggak cepat kotor terus yang di sini tempat masak ya kompor-kompornya disini semua terus untuk mengurangi kemudian ini sesuai kebutuhan karena biasanya kalau masa itu kan butuh buangan-buangan air biasanya ditaruh di eber nah ini kita kasih kayak bak gini ya tinggal tuang sama nanti kalau ada kebutuhan air ambil aja nggak sejauh-jauh ini ada kompor kecil juga masakan-masakan sedikit disini juga baru saya bikin buat baru ini ada warstafelnya nah ini kita kasih tulisan-tulisan seperti ini ya biar tertib lah oke ini juga ada kami bikin rak ya ini untuk rak bahan-bahan bukan bahan maksudnya perlengkapan ya banyak perlengkapan catering ya khususnya untuk prasmaran itu banyak banget supaya rapi kita minta buatin rak sama Pak Mul kemarin di lebur juga sampai malam ya terus sama Mas Arief ini saya minta dibikin kota-kota pelengkapan prasmanan Mas Arief dibantu dengan Mas senil ya stresional juga nih nih dibikin kotak seperti ini nah ini supaya pelengkapan prasmanannya tuh nggak kena debu terus dibawa pada saat di mobil itu itu bisa ditumpuk bisa rapi gitu ya kalau kerbis kan tetap terosak nah gitu ini ada satu lagi satu kanan untuk karyawan yang menginap di sini nah ini lumayan cukup bebel nanti rencananya tuh dua orang disini ya yang menginap cowok gitu disini juga masih bisa buat nyimpen bunga-bunga prasmenang Oke sekarang kita ke belakang ya kebelakang-kebelakang ini tempat cuci pilingnya ya rencana ini buat tempat cuci piling ini ini saya minta dibuatkan rak ya ini rencananya nanti buat tempat eh paskom-paskom yang sudah dicuci jadi kita simpan disini di atas cendalanya ini ada juga cendalanya ini cendalanya tutup apa itu tutup tutup panci tutup oprenknya ini beli di online toko online ini dibelakang kita buat jaring-jaring seperti ini kayak jendela gitu itu fungsinya untuk udara masuk biar nggak terlalu pas sampai sini ya juga ada nontonnya biar udara dari luar tuh masuk gitu terus ini ada kamar kecil atau toilet karyawan disini terus ini untuk mengingatkan sebelum masuk ke kamar mandi itu ada doa-doanya ya gitu terus diatasnya tuh manfaatnya juga disitu dibuat kayak tempat gitu ya untuk penyimpanan juga nah kita skap jadi dua ini untuk bahan apa namanya perawatan kayak trik mah kita sediakan tangga yang nanti bisa naik oke sekarang ini yang bagian paling belakang ya lumayan ini masih ada space ini bencana itu bakar sate atau bakar apapun dan ini bisa eh apa ya asapnya itu jauh langsung keluar gitu ya dan alhamdulillah ini banyak pohon-pohon jadi insya Allah adem ini juga masih bisa kita manfaatnya nanti masih ada kompor lah untuk biar stay disini jadi untuk ungkep-ungkep ayam biasanya itu kan pakainya dandang besar apa angkat sana angkat sini jadi disini biar stay disini itu disini nanti untuk jemurannya disini untuk jemur-jemur ini dibuatin pak bol ini ya jemurannya enggak itu sementara diambil itu diambil itu sementara ada tingkat setengah matai ya jadi seperti ini tentunya jadi kalau bisa buat musolah nyanyi apa idaman saya yang pengen ada musolahnya akhirnya kecape juga sama ya nah ini tingkat setengahnya ini seperempat kegiatan buat musolah Hai sudah kita siapin supaya nggak panas ya kemudian kita sekat dengan tirai supaya nanti kalau ada yang ambil berang itu enggak mengganggu orang sholat ya dan kita juga kasih batasan dimana musolah dimana tempat penyimpanan itu nanti buat tempat kemasan-kemasan disini ini untuk gantungan apa muskenal dan alat sholat disini ya teman-teman terus kemudian ada lagi disana nih kita baik di sini di sini untuk tempat perlawatan catering tidak ya kerdus kerdus terus ada nanti juga disini tempat kerdus yang sudah dibikin kerdus yang sudah dibikin kita simpan disini gitu ini ada kita buat apa ada eksos juga ya biar nggak terlalu pengap disini tapi kok ini nggak gelap ya oke dari atas ya seperti ini semen selosa semen selosa rebuh 6 ya 6 setengah hari kita hitung sedina berarti pibu ya lo bener ya ya itu peng sweet hahaha itu peng itu peng itu peng itu peng itu peng mau lupa pak ya ya 7 8 5 5 6 2 2 2 2 bener ya eh eh leh eh he Cook eh 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 Makasih Mas Arief Mas Darsono namanya Selamat datang Selamat datang Oke saya tambahkan Kita hitung Sehari Karena kue di lurku Saya tambahkan Saya meneng Saya tampil jelas Saya menang Makasih Mas Senil Makasih Mas Bangun Halo Bitu P14 Bitu P14 Biasanya diampapin Cuma dari terakhir ya Pak Peti Pak Mol Ditunggu Ditunggu panggilannya kembali ya Mau diajak nonton biskup Tapi enggak malu Ada enggak pernah nonton biskup loh Soalnya ada acalangan takut Tentang kemalaman di Pemagaman Bukannya nolak ya Kalau hari-hari biasa sih Mau maja Ini kan hari malam kita Ya gimana Saya disini belum pernah Malam Jumat sih makam Oh enggak Di sini Sudah nolak Tentang ruang Matan ruang Matan ruang Matan ruang Pada Tentang ruang Lampu-lampu Ya kayak gini Disini juga ada lampu Pada Insyaallah Saat diringi pun Idul Adga Ini Pak Das tetangga Kita ini Semoga lancar lah nanti Pak Dasiman yang punya Kos-kosan Amin Pak Ipin Pak Madi ini Mau jadi ini Seperti ini Ini berapa kamar Pak Tepat bawah Atasnya belum Ini calon tetangga disini nanti Kos-kosannya tetangga Enggak Ini sekatan siliki Ini tanggungnya? Tidak ketok-ketok Ini tajam oke Ini di ketonton pas pak Kok ini sembarang pas Oh enggak Ya, semoga Oke, demikian video kami Mengenai rumah produksi yang baru Semoga memberikan keberkahan Dan lancar juga rezekinya ya Mohon doanya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Dan dukung kami dengan klik tombol subscribe Aktifkan loncengnya juga Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kuliner, salam sehat, salam enak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya